Hubungan Polandia dengan Belarus kini semakin memanas gara-gara tentara Wagner. Diketahui kelompok tentara bayaran tersebut kini menetap di Belarus setelah gagal memberontak Rusia. Namun bukannya beristirahat setelah berjuang di Ukraina, Wagner justru semakin bergerilia. Mereka meminta izin kepada Presiden Belarus Alexander Lukashenko untuk pergi ke Polandia. Kami mulai diganggu oleh PMC Wagner yang meminta untuk pergi ke barat, kata Lukashenko, dikutip dari Newsweek, Selasa, 25 Juli 2023. Menurut Lukashenko, Wagner ingin mendatangi pusat bantuan senjata barat yang ada di kota Warsawa dan Rzizlo. Lokasi tersebut diakini menjadi sumber kekuatan Ukraina dalam pertempuran di Bahmut beberapa bulan lalu. Namun, Lukashenko memastikan bahwa tentara Wagner kini masih berada di negaranya. Mereka sedang melatih tentara Belarus untuk selanjutnya dikerahkan ke Bres. Wilayah tersebut hanya berjarak sekitar 5 km dari perbatasan Polandia. Sementara itu, Warsawa telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan. Ribuan tentara telah dikerahkan ke dekat perbatasan sejak awal Juli 2023. Polandia juga akan membentuk batalion baru di dekat celah Swalki guna menghadapi ancaman Wagner.